Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tetap semangat Aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo Kepala ditundukkan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriatihi Wa ahlil bayitil kirom Wa ila hadaratin seh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadaratin seh Hasim Ashari Wa ila muasasah tarbiatil islamiyah kebonsari Wa ila asat wa ila asati dina Wa talamidina wa walidina Lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashta'in Iyadina shirat al-shirat al-mushtaqim Shirat al-ladina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wa labdallin Rabbi firli wa liwalidayya Wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidkni ilmah Warzukni fahmah Amin Kita lanjut dengan sholawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-uqadu Wa tanfarijubihi al-kurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalubihi rogho ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustasgol khawatimi Bi wajihil karim Wa ala alihi wa sahbihi Fikulli lam hati wa nafasin wa nafasin Wa nafasin bi adadi Kul lima lumila Nah anak-anakku Sebelum kita belajar Maka kita harus apa anak-anak? Harus membaca surat al-fatihah terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan doa belajar Dan sholawat nariyah Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia Maupun di akhirat Nah anak-anak Hari ini bu Hani akan mengajak kalian Membaca doanya niat wudhu Dan artinya Kalau di kelas A kemarin Sama bu guru diajari Membaca doanya niat wudhu saja Sekarang di kelas B Kalian membaca doanya niat wudhu Beserta artinya Siap anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim Doa niat wudhu Nawaitul wudhu Doa lirof'il hadasil aswari faru'lillahi ta'ala Artinya saya niat wudhu Untuk menghilangkan hadas kecil Karena Allah ta'ala Amin Nah anak-anak setelah kalian membaca doa niat wudhu Dan artinya tadi Kalian voice note dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing Terima kasih Nah anak-anakku yang soleh-soleha Di materi selanjutnya Yaitu Kita akan menulis peralatan sekolah Nah peralatan sekolah itu apa saja Nah peralatan sekolah itu contohnya Pensil Penggaris Buku Nah ini nanti Anak-anak tulis lagi di bawahnya Nah seperti ini Pensil Hurufnya apa? P-E-N-S-I-L Pensil Nanti yang kotak ketiga yang kosong ini Juga anak-anak tulis ya Kemudian yang nomor dua apa? Yang nomor dua yaitu penggaris Nanti di bawahnya juga anak-anak tulis P-E-N-G-G-A-R-I-S Penggaris Nah yang kotak di bawahnya Nanti anak-anak tulis juga ya Jangan dikosongi Ini tetap ditulis Yang ini juga tetap ditulis Kemudian yang nomor tiga apa? Yang nomor tiga buku Ditulis di bawahnya B-U-K-U Buku Bawahnya juga ditulis seperti ini Buku Kemudian yang di bawahnya Anak-anak menebali tulisan yang sudah di titik-titik Nah disini contohnya apa? Aku menulis dengan apa? Dengan pensil Ini nanti tinggal ditebeli hurufnya M-E-N-U-L-I-S Menulis dengan pensil Huruf pensil hurufnya P-E-N-S-I-L Nah yang di bawahnya lagi Aku mengukur dengan penggaris Nanti anak-anak juga ditebeli seperti tadi Nah disini juga ditebeli hurufnya N-E-N-G-U-K-U-R Mengukur Aku mengukur dengan apa? Dengan penggaris hurufnya P-E-N-G-G-A-R-I-S Nah begitu juga yang di bawah Aku membaca buku cerita Membaca hurufnya apa saja? Hurufnya M-E-M-B-A-C-A Aku membaca buku cerita Nah tugas ini nanti Difoto dan dimasukkan di link Bisa kan anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak Ketemu lagi dengan Bu Widia Di Sentra Rancang Bangun Nah disini di tema lingkungan Dengan subtema perlengkapan sekolah Nah disini nanti anak-anak Memberi tanda Beri tanda cawang pada benda yang Boleh dibawa saat berangkat sekolah Nah coba ya dilihat sekarang Benda apa saja yang boleh dibawa sekolah Nah ini meja Kalau meja butuh apa enggak? Kalau meja biasanya di sekolah Jadi anak-anak tidak butuh meja Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah Buku Kemudian apa lagi? Pensil Apa lagi? Kemudian Kemudian Terus Apa lagi? Kemudian Tempat minum Penghapus Nah ini yang dibutuhkan Kemudian Ini apa ini? Ini kotak makan Nah kotak makan juga dibutuhkan Kertas origami Nanti biasanya juga dibutuhkan Nah ini nanti Yang dibutuhkan Yang dibawa ke sekolah Kita kasih cawang Nah setelah kita cawang Kita urutkan benda Dari yang kecil ke yang besar Nah nanti anak-anak lihat Benda yang terkecil apa disini? Kita lihat dulu Yang terkecil apa Ibu Guru? Nah disini kita akan lihat Oh yang terkecil disini adalah Penghapus Kita kasih nomor 1 Setelah penghapus apa? Setelah penghapus Dari urutan yang terkecil Kemudian yang agak besar Yaitu Pensil Setelah pensil apa? Kita cari lagi yang agak besar Kertas origami Kemudian apalagi? Gunting yang agak besar lagi Kemudian apalagi? Buku Nah ini kita kasih nomor 5 Terus apalagi? Nanti anak-anak cari Nanti disini Kita nomori Sampai Nah anak-anak Kuyang soleh-soleh Di materi selanjutnya Yaitu Kita akan Menggambar Bebas Dari Dasar Bentuk Geometri Nah gambar Bebas Itu apa saja Dari bentuk Geometri itu Bentuk geometri itu Misalnya Lingkaran Disini Kita akan membuat Lingkaran Nah Setelah membuat Lingkaran Lingkaran ini nanti Bisa jadi apa? Nah Lingkaran itu Bisa jadi Donat Juga bisa Bola Kemudian Ini bu guru Akan membuat Bola Bukan donat Kita akan Seperti ini Sudah jadi bola Kemudian Kalau sudah jadi bola Disini kita akan Tulisi B U L A Bola Nah Kemudian Mau gambar Apa lagi? Mau buat Lingkaran Lagi Bu Nah Disini Buat Lingkaran Lagi Mau buat Apa ya? Ingin Anak-anak Mau buat Apa? Bisa jadi Buah Jeruk Bisa Buah Semangka Juga Bisa Banyak Sekali Nah Disini Bu guru Akan Membuat Jam Dinding Nah Kalau jam Dinding Kita tinggal Ngasih Angkanya Disini Nah Kita kasih Angka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Kemudian Kita kasih Jarumnya Nah Disini Nah Lingkaran Bisa menjadi Jam Nanti Disini Kita tulisi Jam Jam Kemudian Dari Bentuk Segi Empat Nah Segi Empat Segi Empat Seperti ini Anak-anak Nah Kalau Segi Empat Bisa Jadi Apa Segi Empat Bisa Jadi Roti Juga Bisa Nah Ini Kita Akan Membuat Buku Nah Segi Empat Juga Bisa Jadi Buku Disini Kita Tulisi Hurufnya B U K U Nah Kemudian Bikin Apa Lagi Bikin Segi Empat Lagi Misalnya Membuat Persegi Panjang Juga Bisa Membuat Persegi Panjang Seperti Ini Nah Kalau Persegi Panjang Jadi Apa Nah Kalau Persegi Panjang Ini Ini Bisa Jadi Penghapus Nah Ini Jadi Penghapus Disini Kita Tulisi Penghapus Kemudian Kita Akan Buat Lagi Bentuk Segitiga Segitiga Disini Nah Kalau Segitiga Jadi Apa Bu Kalau Segitiga Banyak Sekali Disini Kita Misalnya Akan Pengen Buat Pizza Juga Bisa Bu Saya Bikin Semangka Yang Sudah Diiris Bu Boleh Nah Kalau Semangka Tinggal Nambah Bijinya Nah Ini Sudah Jadi Semangka Tulis Disini Di bawahnya Semangka Kemudian Saya Pengen Buat Lagi Bu Segitiga Mau Jadi Apa Ini Anak Saya Pengen Buat Menara Nah Disini Tinggal Ngasih Garis Garis Nah Jadi Menara Nanti Disini Kita Akan Tulis Seperti Ini Menara Nah Nanti Jadinya Seperti Ini Anak Nah Nanti Ini Nanti Anak Anak Gambarnya Tidak Harus Seperti Bukuru Anak Anak Bisa Berkreasi Sendiri Ya Boleh Menggambar Terserah Tapi Dari Bentuk Dasar Geometri Seperti Lingkaran Segitiga Dan Segitiga Kemudian Ini Nanti Setelah Digambar Nanti Tugasnya Difoto Dan Dimasukkan Di link Bukuru Tunggu Ya Anak Tugasnya Apa Hasilnya Nanti Nah Anak Alhamdulillah Kita Sudah Belajar Di Sentra Rancang Bangun Nah Setelah Kita Belajar Di Sentra Rancang Bangun Nanti Jangan Lupa Tugasnya Dikumpulkan Di link Nah Setelah Selesai Belajar Mari Kita Berdoa Selesai Belajar Ayo Anak Sikap Manis Kepala Ditundukkan Berdoa Mulai A'udh 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 Billahi Minash Nah kita lanjutkan dengan doa keluar rumah. Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Nah anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.